selamat menikmati semoga ketinggalan video selanjutnya Assalamualaikum selamat datang di tutorial tanggal tua bayi kapasa masih seputaran masakan mau menyambut tahun baru tapi alat tanggal tua saya mau bikin resep makaroni skutel alat tanggal tua nanti kita bisa potong-potong kalau misalnya lagi ada acara kumpul-kumpul keluarga tapi pas tanggal tua saya janjiin masakan ini nah makaroni ini perbedaannya daripada makaroni lain itu dia gak pakai keju jadinya bisa lebih murah jatuhnya nah sebelum kita masak ini dulu yuk kita godok kita rebus lagi godok dulu ya ini kita kasih minyak supaya nanti makaroninya gak gak saling menempel ya kita tunggu sampai ngegolak ya mendidih kita masukin ya tuh ini udah ngegolak masukin oh ini oh ini makaroninya ini sekitar 250 gram ya tapi ini saya kebetulan kemasannya cuma 225 tapi gak apa-apa cuma beda dikit ya kita rebus tapi harus rajin diaduk ya nanti supaya gak menempel makanya pakai minyak juga supaya aman ini kita rebus sampai matang dulu ya sampai cukup empuk aduk-aduk nih supaya gak lengket gak usah terlalu terus-terusan ya bisa aduk tinggal bentar aduk lagi gitu sampai nanti benar-benar matang baru kita olah ya nah ini kita lihat udah lumayan matang jadi mengembang ini nanti ini cukup empuk kita piriskan kalau pengen kenapa sayang nanti nanti ini dua jari kayak ini iya bentar ya nah kalau pengen kenyalannya terjaga kita bisa rendam dulu ininya dengan air dingin ya nanti disini di 6 air dingin biar kekentalannya terjaga makar isiku tel alat tanpa keju biasanya identik kalau ada keju ya mau gue pake aja enak banget pastinya tapi kalau gak ada juga bisa ya namanya juga tanggal dua oke sekarang mau di rendamin air es dulu ini bawang bombay dua sama bawang putih bawang putih berapa tiga 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 siung ya di kincang kasar tinggal mewangi dan layu hmm wangi wangi tuh wangi tuh kak iya wangi aja lagi biarin itu kan supaya kebayang ya kebayang masa dibayangin doang wanginya makanya dibikin ya di rumah jadi gak kebayang lagi enaknya rasanya itu terbayang tidak terbayang doang yes ini sabar ya harus menunggu hingga layu dan wangi bener ya wangi ya ini udah layu dan wangi ya terus kita kasih margarin ini sekitar satu sendok makan ya ihh koneng nah sesudah ini ini kan ini kita ini dulu apa cairkan dulu ini baru masukin tepung terigu protein sedang ini sekitar satu sendok makan ya yang muncung tapi ini ini fungsinya nanti bahkan mengantalkan di makaroni ya pastiin rata semuanya pastiin mixture merata sekarang kita masuk ini susu UHT ya merk apapun 250 mili ini bisa kemasan kecil ini satu aja beli biar gurih gurih nya bikin ini creamy ini agak digedein apinya supaya enggak lami ya isi lami minum guna sampai gini lihat tolong oke ini kita aduk sampai merata sampai ini nanti meletup kita kasih makaroni yang tadi masukin juga ini saya pakai ayam ayam fillet sekitar 100 gram 200 gram juga boleh semakin penuh semakin enak ya selama rata yang merata ya ini kita matikan aja apinya pas kita mau kasih bumbu ya kalau enggak api kecil supaya mencegah gosong aja supaya enggak gosong ini kita kasih kaldu bubuk ini sekitar 1 sendok makan muncung ya kenapa kok kayak asin banget karena nanti kalau dikukus dia jadi tawar garam garam pala setengah sendok teh bubuk pala ya kenapa pakai pala untuk menggantikan rasa kornet gula sekitar setengah sendok teh nanti koreksi rasa sesuai selera ya barangkali ada ada yang suka lebih asin atau bahkan keasinan atau apa pokoknya dicoba sendirilah ya kalau enggak ada ayam misalnya adanya tongkol saya kemarin nyobain pakai ikan tongkol enak banget dan murah harganya sekarang kita kasih 2 telur 2 telur kita aduk telur ini fungsinya untuk mengikat supaya nanti makaroninya menempel satu sama lain bisa juga pakai itu kornet lebih enak lagi daging cincang tapi temannya bukan tanggal tua kalau ada daging cincang enak banget ini 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 bekas minyak ya jadi dilapis minyak dulu supaya enggak lengket nah sekarang kita mulai pas dikasih bumbu dimatikan apinya supaya enggak gosong nanti ini kan udah ada ada krimi krimi gini kalau nanti apinya nyala terus jadi gosong enak kita kita taruh sini dicetakkan lambi eh enggak kelihatan makanan makanan biskutel tanggal tua kita potong kecil-kecil kalau ada acara keluarga bisa-bisa diingin diratain ya pastiin dia rata supaya nanti pas dikukusnya bagus hasilnya ada 45 menit ya ini air itu air kita angkat kita tunggu dingin nanti kita potong-potong pinggir-pinggirnya dipakai pisau supaya gampang kalau punya ini oven bisa ya ini yang punya kukusan juga bisa ya yang gampang biar gampang diambil ini kita potong kecil-kecil nanti kita kalau ada acara bisa taruh di mangkuk segede-segede ini kecil-kecil nanti bisa dikasih ini supaya enggak pucat diambil 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 selamat menikmati iya soger sore-sore sambil menikmati mantap pengen pengen iya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati